Kedatangan Mas Reski terkait dengan tindak lanjut laporan SP3 itu Pak? Ya, memang sebelumnya sudah pernah saya beritahu ya, bahwa memang hasil dari gelar perkara kita 2 minggu yang lalu di Polda itu memang belum ada hasilnya. Nah, selagi belum ada hasilnya itu makanya kita sepakat untuk dilakukannya tes DNA. Besar kemungkinan pihak Reski datang ke Pak Raja Kerasatan ya mungkin menanyakan hasil dari gelar perkara tersebut. Tapi kebetulan dari pihak kita, dari pihak saya, Bu Eni, kita lagi fokus untuk bertanya kepada rumah sakit untuk tempat di mana kita menjalankan tes DNA itu. Berarti memang kedatangan Reski Abitya terkait dengan tes DNA? Sepertinya besar kemungkinan ya, pasti terkait dengan tes DNA. Karena memang juga hasil gelar perkara kemarinnya memang belum keluar juga, belum dikeluarkan juga. Jadi besar kemungkinan ya memang dia ke Jakarta Selatan ya menanyakan masalah ini. Nah, Bang, terkait dengan tes DNA ini, Bang, apakah sudah dijadwalkan atau seperti apa? Kita sudah begini, kalau untuk jadwal memang belum, tapi kita sudah bertanya ke rumah sakit. Dan kebetulan juga, rumah sakit Cipto itu sejak tahun 2022, saya juga baru tahu bahwa mereka sudah tidak lagi menerima tes DNA secara independen. Makanya kita sekarang pergi ke rumah sakitnya Polri yang ada di Sentul. Nah, di situ yang masih bisa untuk menjalankan tes DNA secara independen. Dan kita juga sudah bertanya mengenai biayanya, syaratnya, sudah-sudah-sudah bertanya juga. Tinggal kita tentukan lagi kapan tanggal untuk kita menjalankan tes DNA. Nah, untuk panggilan dari Polres ke pihak ini? Kalau dari Polres Selatan ke pihak Bueni sampai saat ini, saya belum dapat kabar. Belum dapat kabar sama sekali. Mungkin dari pihaknya Reski dulu yang dikabari, baru pihaknya Bueni. Nah, Bang, selaku kuasa hukumnya Bueni, persiapan untuk DNA atau mungkin SP3 di Polres Jakarta Selatan? Kalau persiapan, kita sudah siap lagi di sini ya. Kalau itu persiap juga, ini kan makanya SP3-ben kan sedang dibuka lagi. Makanya ada di alat-alat itu, semangat itu di pocah kan. Karena ada yang di buka itu juga. Kalau lagi ke pertanyaan persiapan, ya insya Allah kita sudah siap. Sudah siap jalan. Tinggal kita persiap lagi kapan untuk dijalankannya tes DNA. Karena kebetulan juga kita sudah baru kemarin dan hari ini kita baru selesai. Berkoordinasi sama rumah sakit Sipto dan rumah sakit Polri yang ada di situ. Lalu kan bisa tingkat, 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 menambahkan dari Reski kan memang dinyatakan bahwa anak dari Reski ya. Nah, kalau dari ibu ini sendiri, memang menuntut keras untuk Reski makinnya apa? Kalau dari awal, kalau dari awal permintaan dinyatuk hanya meminta Reski untuk mengakui anak biologi. Hanya sebuah kebisian. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Sebenarnya tidak ada yang lain. Cuma, karena kita melakukan gugatan perbuatan melawan hukum, yang mengandalkan itu percaraan yang terdata, jelas pasti kita harus memasukkan nominal. Karena memang sebagai salah satu syaratnya kita melakukan gugatan itu harus ada kerugian. Makanya ada nominal yang kita masukkan. Tetapi, inti dari gugatan itu adalah pengakuan anak biologis. Bukan ke masalah nominalnya. Cuma, sebagai syarat kita menunjukkan gugatan, makanya angka itu harus kita cantumkan. Tapi ada komunikasi nggak bang? Kalau kita berbicara dari butuhan pengadilan, itu adalah, karena putusan tetap serah ya, bahwa Reski memang ahli biologisnya. Tetapi, untuk memiliki keinginan dari pihak Reski yang mungkin mereka belum 100% mengakui dari putusan perdata itu, makanya kita jalankan untuk tes DNA. Agar pihak Reski lebih meyakini kalau memang anak tersebut adalah anak biologis. Memang sebatas itu. Terima kasih telah menonton!